Wasi Chandrai memimpin jalan dan pertandingan di Laga sore hari ini. Sedangkan Persija Jakarta berada di peringkat ke-10 saat ini. Dan apabila menang, mereka bisa naik hingga masuk ke-8 besar. Susunan pemain dari Persib Bandu. Iya, Persib menurunkan starter yang bisa dibilang sama persis dengan pemain yang diturunkan di menit awal ketika mereka mengalahkan Rans dengan skor 4-0. Di belakang kita lihat ada 4 pemain, kemudian di tengah ada 4 pemain. Di depan juga ada Duit Gasilva dan Stefano Beltrami. Dalam formasi 4-4-2 yang bisa berubah menjadi 4-2-3-1. Sudah kita lihat bagaimana susunan pemain di turunikan oleh Persib Bandu sementara kali ini Kointos. Dengan kedua kapten, masing-masing ada Mark Locke dan juga ada Andri Tani. Sudah ada Andri Tani dengan menunggu Mark Locke untuk melakukan Kointos dengan Wasyit Chandra. Ya, mudah-mudahan persahabatan, senyuman terus menjadi hawa yang sangat baik untuk pertandingan di sore hari ini. Susun pemain dari Persija Jakarta. Iya, Persija melakukan satu perubahan dibanding di laga sebelumnya ketika mengalahkan Dewa United dengan memasukkan Gayos dan mengistirahatkan Hanan yang ada di bangku cadangan sementara ini. Tapi mereka tetap bermain dengan formasi 5-3-2 di mana Rio akan bermain sedikit di belakang Marco Simic. Sudah kita lihat bagaimana susunan pemain yang diturunkan oleh kedua pelatih baik Boyan Hodak dan juga Thomas Doll dalam laga sore hari ini Pemirsa. Dan terlihat bagaimana rintik-rintik hujan saat ini mengguyur lapangan dari stadion si Jalang Arufat sore yang ke Bupaten Bandung. Seluruh pemain tampak begitu siap untuk laga menjadi partai klasik, partai yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pencinta sepak bola tentunya di sore hari ini. Thomas Doll terlihat juga begitu akrab bersama dengan Boyan Hodak. Dan tim Briefing sebelum memulai jalan dan pertandingan. Anda saksikan pemirsa, Persibadu menggunakan jorsi berwarna biru. Sementara tim Persija Jakarta hari ini menggunakan jorsi berwarna putih. Selamat sore Bandung, selamat sore Jakarta. Kembali saya sapa tentunya kepada para fans dari kedua tim Bobotoh yang menonton bareng tentunya di kesempatan sore hari ini. Berikan teriakan yang meriah tentunya untuk Persibadu dan juga pendukung dari Persija Jakarta. Yang juga melakukan acara nonton bareng dan juga berikan tepungan yang meriah untuk Persija Jakarta. Rezaldi Hanusa juga berdoa sebelum memulai jalan dan pertandingan. Dan pastinya juga buat anda pemirsa, ini akan menjadi partai yang menarik adu strategi yang sudah disiapkan oleh kedua pelatih. Masing-masing oleh Boyan Hodak dan pastinya juga oleh Thomas Doll. Wasi Chandra sudah berada di tengah-tengah lapangan dan tinggal menunggu instruksi dari GC. Dan di ladia, kick off!